Halo teman-teman, bagi kalian yang ingin membuat channel Youtube dan mendaftarkannya ke Google AdSense sampai menghasilkan uang, begini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Mujibur Rahman. Pada video kali ini saya akan memberitahukan cara membuat channel Youtube. Membuat channel Youtube adalah langkah awal menjadi Youtuber dan mengaikkannya ke Google AdSense agar mendapatkan penghasilan dari video yang kita upload. Silahkan teman-teman simak tutorialnya dengan baik, namun sebelumnya pastikan teman-teman menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih baik lagi. Terima kasih. Untuk langkah pertama membuat channel Youtube, kalian harus memiliki akun Gmail dan pastikan akun Gmail kalian itu minimal berusia 18 tahun. Oke, untuk langkah pertama langsung aja kita buka aplikasi Youtube. Dan selanjutnya kalian klik logo orang yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya kalian klik login. Lalu kalian klik tambahkan akun. Oke, sedang proses memeriksa info, jadi kalian tunggu aja sebentar. Jika tampilannya sudah seperti ini, langsung aja masukkan email kalian. Jika sudah, klik berikutnya. Kemudian masukkan sandi Gmail-nya. Dan pilih berikutnya. Di sini ada persyaratan layanan dan kebijakan Google. Langsung aja kalian klik saya setuju. Nah, setelah kita login tadi, sekarang kita telah masuk di akun Youtube. Selanjutnya kita akan membuat channel. Langsung aja klik foto profil yang ada di pojok kanan atas. Lalu, pilih channel Anda. Selanjutnya buat nama channel, sesuai dengan nama yang kalian inginkan. Jika sudah, klik buat channel. Oke, channel Youtubenya telah berhasil kita buat. Dan sekarang kalian sudah bisa melakukan berbagai aktivitas di Youtube. Seperti mengupload video, like video, komen video, juga melakukan subscribe. Selanjutnya kita akan melakukan proses monetisasi. Untuk proses monetisasi, kita harus masuk ke halaman website Youtube Studio Beta. Dengan cara buka browser yang ada di ponsel kalian. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Lalu kalian klik titik 3 di pojok kanan atas. Dan pilih situs desktop. Pastikan di situs desktop sudah tercentang. Lalu kalian klik lagi di titik 3 pojok kanan atas. Dan pilih setelan. Nah, jadi di sini kita akan sinkronkan email kita ke Chrome. Langsung aja kalian klik masuk ke Chrome. Dan pastikan di sini email kalian sudah benar dan tercentang. Lalu klik lanjut. Lalu klik lanjut. Kalian klik lagi lanjut. Dan di sini kalian pilih aja oke mengerti. Lalu kalian klik tanda panah yang ada di atas pojok kiri. Oke. Untuk masuk ke halaman Youtube Studio Beta. Kalian ketik aja www.youtube.com Jika tampilannya sudah seperti ini. Kalian klik profil yang ada di pojok kanan atas. Dan di sini kita telah login secara otomatis. Dikarenakan tadi kita telah sinkronkan Gmail kita dengan browser Chrome. Selanjutnya kalian klik Youtube Studio. Nah, ini dia tampilan dari Youtube Studio terbaru. Kalian klik aja oke. Lalu jika muncul seperti ini. Kalian klik aja tutup. Dan di sini bisa kalian lihat tampilannya masih kosong. Belum ada aktivitas apapun. Selanjutnya kita akan monetisasi channel. Kalian lihat aja di sebelah kiri ada menu yang berlogo dolar. Langsung aja kalian klik. Nah, di sini ada keterangan. Berkembang dengan Youtube. Sebagai partner Youtube, Anda memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dari video Anda. Mendapatkan dukungan kreator dan lain-lain. Dan di sini ada syaratnya. Agar dapat mengikuti program partner Youtube, channel Anda perlu 4000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir. Dan 1000 subscribe. Channel Anda juga akan ditinjau untuk memastikan bahwa channel tersebut mematuhi kebijakan monetisasi Youtube. Jadi teman-teman, kalian harus mengumpulkan 1000 subscribe dan 4000 jam waktu tonton. Agar bisa mendaftarkan channel kalian ke Google AdSense. Jadi kalian konsisten aja untuk mengupload video-video yang bermanfaat dan mematuhi peraturan Youtube. Oke, selanjutnya kita akan aktifkan notifikasi. Kalian klik beritahu jika saya memenuhi syarat. Nah, sudah tercek list? Jadi, nanti ketika kalian sudah memenuhi syarat Youtube, 1000 subscribe dan 4000 jam waktu tonton, kalian akan menerima notifikasi email dari pihak Youtube. Bahwasannya, channel kalian sudah memenuhi persyaratannya. Dan kalian akan diminta untuk mendaftar ke Google AdSense. Jadi teman-teman, karena aku tidak punya contoh channel yang sudah memenuhi syarat untuk daftar Google AdSense, di sini aku akan pakai contoh saat aku daftar Google AdSense di tahun 2019. Karena alur prosesnya itu sama aja. Pertama-tama kalian baca dan setujui persyaratan program partner Youtube. Langsung aja klik mulai. Dan di sini ada peraturan partner Youtube program. Kalian bisa baca dulu. Kalau sudah selesai kalian baca, langsung saja kalian centang-centang di kotak-kotak ini. Kalau sudah, selanjutnya kalian klik saya setuju. Oke teman-teman, untuk persyaratan pertama sudah berhasil. Dan selanjutnya kita akan masuk ke persyaratan kedua, yaitu daftar ke AdSense. Jadi kita akan membuat akun AdSense. Langsung aja kalian klik mulai. Lalu kalian klik berikutnya. Lalu di sini kalian klik aja akun Gmail yang akan kalian daftarkan ke Google AdSense. Jadi kalian pilih aja akun Gmail yang kalian gunakan untuk membuat channel Youtube tadi. Dan pastikan juga diminta situs desktop sudah tercentang agar tampilannya mudah untuk kita lihat. Oke, langsung aja kita klik Gmail-nya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di halaman pendaftaran Google AdSense. Dan di sini ada situs, yaitu situs channel Youtube kita, yang kita kaitkan dengan Google AdSense. Dan di sini ada pilih negara atau wilayah Anda. Jadi kalian pilih aja negara tempat kalian tinggal. Lalu di sini ada persyaratan dan ketentuan AdSense yang harus kita setujui. Kalian bisa baca. Dan kalau sudah dibaca, langsung aja kalian klik ya. Saya telah membaca dan menyetujui perjanjian. Lalu klik buat akun. Jika tampilannya sudah seperti ini, kalian klik aja mulai. Selanjutnya kita akan mengisi detail alamat pembayaran. Jadi dari Google AdSense inilah, nantinya penghasilan channel Youtube kita akan dibayar. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini ada info pelanggan untuk jenis akun, akun perorangan. Jadi jangan kalian ubah. Untuk nama kalian buat aja, nama sesuai dengan di KTP. Jika kalian belum memiliki KTP, kalian bisa menggunakan KTP orang tua ataupun KTP kakak kalian. Untuk di kolom baris alamat 1, kalian buat aja alamat domisili kalian saat ini. Atau kalian juga bisa buat alamat kantor tempat kalian bekerja. Pastikan alamat yang kalian buat sudah benar. Karena nantinya Google AdSense akan mengirimkan surat yang berisi kode PIN ke alamat yang kita buat ini. Dan jika alamat kalian terlalu panjang hingga tidak muat ditulis di kolom baris alamat 1, Kalian bisa menyambungnya di kolom baris alamat 2. Selanjutnya kita isi nama kota. Lalu pilih provinsi. Dan isi kode POS. Jika semua sudah kalian isi dengan benar, selanjutnya klik kirim. Dan selanjutnya kita diminta untuk verifikasi nomor telepon. Jadi kalian gunakan aja nomor telepon kalian yang benar-benar aktif. Dan gunakan format internasional tanda plus diikuti dengan kode negara. Untuk negara Indonesia, gunakan plus 62. Selanjutnya kalian pilih SMS pesan teks. Lalu kalian klik dapatkan kode verifikasi. Selanjutnya masukkan 6 digit kode verifikasi yang telah di SMS-kan oleh Google. Jika sudah, klik kirim. Oke, pendaftaran Google AdSense telah selesai. Dan selanjutnya pihak YouTube akan meninjau channel kalian apakah layak dimonetisasi atau tidak. Mereka akan mengirimkan email jika channel kalian diterima ataupun ditolak monetisasinya. Dan jika channel kalian diterima monetisasinya oleh YouTube, maka YouTube akan menempatkan iklan di video kalian. Dari iklan itulah kalian bisa menghasilkan uang. Dan penghasilan iklan akan dibayarkan oleh YouTube melalui akun AdSense. Jadi saya sarankan agar kalian mengupload video original buatan kalian sendiri. Dan usahakan kalian menggunakan materi yang bebas hak cipta. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga kalian semua menjadi YouTuber sukses. Jika ada pertanyaan silahkan di komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.